Penting kepercayaan diri dan inner dari dalam kita ini mempengaruhi kesantikan teman-teman semua. Justru aku sebenarnya orangnya gak, aku tuh orangnya minderan, gak tau minder aja gitu sebenernya. Tapi aku tau cara mengatasi untuk tidak percaya diri itu. Misalnya kalau aku harus public speaking, biasa pake klip yang dijepitin di jari dan it works banget gitu. Maksudnya dijepit tangannya gitu? Iya, dijepit. Jadi pake paper clip. Oh, jadi you feel better abis itu? Iya, karena semua energinya jadinya arahnya kesini. Fokusnya kesini. Fokusnya kesini gitu. Itu works banget. Kalau aku sih sangat berterima kasih dengan dunia modeling dan entertainment ya. Karena sebelumnya tuh kalau aku ketemu orang baru, aku gak akan pernah negor duluan untuk ngajak ngomong duluan. Itu malu, gak percaya diri gitu. Lebih kemalu ya, bukan kearegannya ya. Iya, malu gitu. Bukan karena sombong, tapi karena memang aku sangat tertutup. Sejak masuk modeling entertainment, itu kan dipaksa ya. Untuk kita harus lebih ramah, harus... Kebayang jalan, kan? Ketemu orang di mall juga. Kadang-kadang kalau ngenalin, ya kita juga harus bisa bersikap baik gitu. Itu semua yang membuat aku belajar akhirnya untuk menjadi lebih percaya diri. Ya, aku bilang sih itu sangat membantu ya. Anissa? Kalau saya tidak pernah berhenti belajar gitu. Karena saya harus berkomunikasikan dengan range umur yang cukup banyak ya. Dari anak-anak sampai orang tua gitu. Dari sekarang ya. Iya, dengan berbagai acara yang harus saya ikuti kan berbagai jenis manusia yang saya hadapi gitu. Jadi saya tidak pernah berhenti belajar, mencari tahu, dan saya menjadi orang yang generalis jadinya gitu. Saya banyak tahu, banyak hal, sedikit-sedikit-sedikit, tapi banyak tahu. Jadi ketika saya harus berbicara dengan orang lain, saya merasa percaya diri. Oh, saya tahu ini, saya tahu ini. Cepat adaptasinya masuk ke sananya ya. Mbak Mith? Kalau aku sendiri ya emang sama kayak yang lain-lain juga, masih tetap nggak. Kadang-kadang dulu aku orang yang sangat nggak percaya diri gitu. Karena untuk lewat di depan teman-temanku di sekolah aja, aku malunya setengah mati gitu. Tapi aku juga, jadi ngerasanya sampai sekarang ya, aku nggak percaya diri kalau aku datang ke satu tempat, aku nggak bawa karya gitu. Jadi kenapa aku kelihatan kayak jarang tampil apa-apa, kalau emang nggak perlu-perlu banget, nggak usah gitu. Jadi karena bukan apa-apa, aku nggak percaya gitu kalau hanya tampil sebagai diriku aja, aku nggak bawa apa. There's nothing that I brought from me gitu, untuk orang gitu. Jadi kayaknya lebih percaya kalau ada karya yang aku bawa, atau ada sesuatu yang aku bawa. Lalu ada kreativitas yang dibawa. Aku kadang-kadang dulu berdoa ya, bilang sama Allah, kenapa kok aku dikasih profesi ini yang bertolak belakang dengan sifat aku yang pemalu gitu ya. Jadi akhirnya aku ngerti, disitulah Allah ingin kita menjalani proses itu dan belajar. Dan kita hidup harus berjuang untuk mengalahkan segala rasa-rasa yang negatif, rasa-rasa yang nggak harusnya kita rasain gitu. Akhirnya kan buktinya ya kita survive juga ya gitu, akhirnya di depan kamera. Bisa sampai berposisi sekarang ya. Kita semua ngeliatnya begini. Dan yang paling penting adalah kerja keras, untuk ada di Alvin itu juga kerja keras. Jadi untuk bisa tampil seperti ini, ini kerja keras banget. Aku lihat kita ngeblow kita ini. That is the process, the process-nya itu. Proses ini yang membuat kita belajar dan membuat kita lebih smart. Satu kata, kalau saya sebut cantik, apa ada di otak teman-teman? Nisa? Bahagia. Bahagia? Peace. Peace, damai? Enjoy. Enjoy life. Ketiganya itu dan sincere, tulus. Tulus. Jadi cantik itu tulus, bahagia, damai, dan enjoy. Kalau kita enjoy yang kita lakukan, tentu kita happy. Kalau kita happy, ada rasa peace, damai, dan kita. Kita acceptance-nya banyak, sehingga kita terus melakukannya. Dan jadilah namanya kecantikan. Wah, ngeroy. Ayo kita bikin topik lain. Hebat, ya. Hebat, loh. Tapi bicara soal kecantikan, kan sekarang banyak teknologi-teknologi. Nisa juga, Laura juga, Masada juga. Teknologi, pendapatkan tentang teknologi yang masuk ke dunia kecantikan itu seperti apa? Teknologi ini kadang-kadang sudah menyesatkan wanita-wanita. Akhirnya wanita nanti operasi kiri-kanan, gak sesuai lagi, gak kepengen alisnya begini. Lupa, lupa bahwa the creator itu, Allah itu sudah menciptakan sebetulnya yang terbaik buat para wanita-wanita. Dan masing-masing wanita udah punya karunia kecantikan masing-masing. Benar. Tapi kalau misalnya teknologinya gini, loh. Misalnya masih yang sebatas yang tidak merubah apa-apa. Misalnya apa sih sekarang, RF ya, radiofrequency, terus teknologi goldmasker, healing diamond, terus apa, oksigen. Itu biar hasilnya. Oh iya, amat juga. Ditembak, kawan-kawan. Ditembak, kawan-kawan. Ditembak, ya. Ini dia hasilnya. Ini dia, tidak, tidak. Ini dia, tidak, tidak. Begitu kan masih. Tapi, jangan, jangan. Tampak merubah apa-apa. Ya, tanpa merubah apa-apa. Ya, tanpa merubah apa-apa. Di luarnya, ya. Ya, selama enggak merubah tatanan muka saya yang sudah seperti ini. Enggak deh, enggak. Enggak, kalau masih kayak terima. Seru dana-dana susah apalagi. Apalagi seru mudah. Aku lagi suru dana. Ini paling praktis ini. Dari dulu pernah kayak gini, seru. Karena cuma kayak misalnya pakai apa tadi? Alah, nama-nama, nama-nama. Cuma sekali dong waktu itu di ozon. Itu enak banget. Ya, itu-itu doang deh. Makanya kalau gini, kita harus tahu banget apa yang dilakukan pada tubuh kita. Itu penting. Apalagi minum-minum vitamin itu. You really have to know. Cek first. Terus, udah gitu, kosmetik-kosmetik itu juga buat aku. Aku orangnya teliti banget. Resourcenya sampai ke Jerman, ke London, ini-ini beningin di internet ya. Oh, ini yang tidak masuk dalam daftar-daftar apa? Chemical. Kayak banyak ya, kosmetik-kosmetik yang udah paling mahal. Ternyata dia masuk dalam daftar yang ada chemical yang bisa. Jadi sampai seperti itu diperhatikan juga ya. Bisa menyebabkan cancer ya. Kalau udah cantik tapi kanker. Nah, Nis, padangkan Anissa? Ah, apa ya? Ya, mungkin wanita masa kini ini terberkati ya dengan adanya kemajuan-kemajuan teknologi. It's a matter of choice. Kita mau milih yang mana secara natural ataupun secara penemuan-penemuan tersebut gitu. Tapi yang paling penting sih memang apapun teknologi itu, apapun penemuan itu, yang penting sudah ada, sudah sertifikasinya bahwa itu adalah sesuatu yang aman. Ya. Tentu kita juga, seperti yang dimana kita bilang. Itu harus tahu. Dan juga obat-obatannya sekarang. Itu kan juga termasuk penemuan ya. Betul. Itu juga harus kita, berada-ada harus kita perhatikan apapun yang mengenai tubuh kita. Apalagi yang masuk. Inilah gunanya knowledge ya. Banyak baca, banyak melihat, memperhatikan, meninggalkan, diskusi, terbuka. Jadi wanita sekarang lebih terbuka dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan apapun yang bisa dipelajari untuk membuat value dari wanita itu lebih. Jangan sampai kita terjelumis itu beauty is pain. Tadi itu dia. Beauty is pain katanya. Iya, terjelumis itu. Aduh, jadinya kayaknya. Even the beauty is pain, tapi banyak yang suka melakukannya, kan? Karena maksa mereka, mereka memaksakan segera sesuatu yang mereka pikir adalah dengan aku memakai, misalnya ya, dengan aku memakai baju yang ketat gitu, mereka akan bilang, wow, I look hot gitu. Padahal sebenarnya kayak, susah kenapa? Susah kenapa? Panas beneran ya. Panas. Panas lagi. Tapi kalau menurut aku, kalau misalnya mereka merasa nyaman dengan itu, yaudah mereka, kita tidak boleh, tidak boleh apa ya, kita juga tidak bisa menilai orang lain. Kita menilai diri kita sendiri aja, apapun yang orang pakai itu yang pasti udah yang mereka pikir terbaik untuk diri mereka, kita harus harga itu kalau menurutku ya. Karena itu cantik menurut dia, cantik menurut kita beda. Kita, pendapat orang di dunia ini pasti banyak gitu. Jadi definisi cantik kan banyak. Jadi definisi cantik ada kurang satu lagi, sehat. Lifestyle-nya harus sehat. Kalau kecantikan itu nggak sehat kan kelihatannya, cantik tapi kok kelihatan sih? Kalau nggak sehat, bagaimana kelihatan cantik? Iya, artinya gini, kita harus bangga kan melihat kalau kulit kita itu sehat ya. Iya, artinya harusnya sih pakai make-up sedikit aja udah kelihatan gitu ya, maksudnya kita sehat. Terus yang kita makan sehat, itu juga rahasia, kecantikan juga. Wow, ini all ladies amaze me ya, bener-bener bikin kebuka gitu. Cantik tuh nggak sesederhana itu ternyata. Nggak sederhana. Cantik memang simpel, tapi cantik itu harus ya, tadi happy, kemudian dari happy harus peace, nyaman, damai, nggak nyaman, dan harus enjoy melewatinya hari-harinya. Dan harus dengar hati yang tulus, dan yang paling penting adalah sehat tadi. Sehat. Supaya semua menjadi, kalau kita sehat, tentu semuanya. Semua bisa dilakukan. Semua bisa dilakukan. Dan akan terlihat cantik. Lebih cantik. Para Minta Rusadi, terima kasih banyak. Anissa Pohan, terima kasih. Laura Bosuki, Alexandra Gutado, thank you so much. Terima kasih semua. Dan mudah-mudahan saja apa yang saya bawakan hari ini di Jazz Alvin, bisa membuka value lain dari mereka berempat ke depan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Bye. Thank you. Terima kasih telah menonton.